Sahabat Tani, apa yang Anda lakukan ketika tanaman cabai terserang kutu kebul semacam ini? Apakah harus pergi ke toko untuk membeli insektisida? Tentunya kita harus mengeluarkan uang. Tapi di channel belajar organik akan berbagi cara membasmi hamak kutu yang ada di tanaman cabai kita secara gratis. Hanya menggunakan satu bahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabataniku semua dimanapun Anda berada. Semoga masih tetap dalam lindungan Allah SWT Dan diberikan rizki yang melimpah. Serta diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Dan semoga tetap diberikan kesemangatan di dalam beraktifitas yaitu bertani. Dan kali ini bertemu lagi sahabataniku semua bersama channel belajar organik ya. Channel yang membagikan cara bertani yang sangat ramah lingkungan kemudian ringan biaya tetapi hasil tidak kalah dengan yang lainnya. Oke baik sahabataniku semua tentunya kita semua apabila menanam tanaman seperti terong kemudian tomat kemudian cabai seperti ini tentunya menginginkan tanaman yang sehat. Yang mulus ya seperti tanaman cabai yang saya punya ini. Ini daunnya sangat mulus sekali kemudian terbebas dari hama dan penyakit yang ada di daun kemudian latang ya. Ini terlihat sangat seger sekali tanamannya. Tentunya hal seperti inilah yang kita inginkan di dalam kita menanam tanaman. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita itu ketika menanam itu tanaman kita terserang oleh hama ya sahabatani. Seperti pada tanaman ini. Ini kalau nampak dari atas ini terlihat sehat tanamannya seperti ini sahabatani. Tetapi kalau melihat di balik daunnya ini bersembunyi banyak kutu ya sahabatani. Ini ada kutu kebul kemudian cabuk sahabatani. Jadi dia kutu itu kebanyakan bersembunyi di balik daunnya ya seperti ini. Ini tujuannya untuk menghisap dari pupus daun yang masih muda yaitu menghisap nutrisi yang seharusnya bisa diolah yang diperlukan tanaman kita tetapi dihisap oleh kutu semacam ini sahabatani. Kemudian pertanyaannya apakah ketika tanaman cabai kita ini terserang kutu semacam ini entah itu kutu trip kemudian tungau apakah kita harus pergi ke toko untuk membeli insektisida seperti itu sahabatani. Tentunya apabila kita membeli insektisida ke toko kita harus mengeluarkan biaya. Kemudian selain itu juga bahaya dari residu pengaplikasian bahan kimia itu juga harus kita pikirkan sahabatan itu semua. Nah jadi kali ini di channel belajar organik akan berbagi tutorial ataupun cara membahas mihama kutu. Kutu yaitu kutu kebul kemudian kutu trip dan tungau sahabatani hanya dengan menggunakan satu bahan saja sahabatani. Kemudian bahannya apa yaitu jahe ya sahabatani. Jadi jahe ini selain bermanfaat untuk kesehatan kita sebagai petani untuk menghilangkan capek-capek kemudian obat, batuk, kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Nah jadi di channel belajar organik ini akan berbagi bagaimana cara memanfaatkan jahe ini sebagai insektisida pembasmi kutu ya. Jadi semua kutu, kutu trip, kutu tungau, kemudian kutu kebul semacam ini itu insyaallah akan hilang apabila kita mengaplikasikan jahe semacam ini sahabatani. Jadi bahannya cukup menggunakan jahe saja, tidak ada lagi campuran-campuran lagi yang lainnya ya sahabatani. Kemudian bahannya apa saja ataupun alatnya apa saja yang kita siapkan untuk membasmi hama kutu. Jadi yang pertama yaitu bahan utamanya yaitu jahe ya sahabatani. Nah jadi ini dosisnya per liter, per liter air kita cukup menggunakan dua tungkul ya, ini sebenarnya dua tungkul seperti ini ya, kira-kira saja seperti ini. Ini kalau ditimbang paling sekitar 20 gram lah ini sahabatani. Jadi kira-kira saja, jadi per satu liter kita gunakan segini ya. Kemudian tanki spray kapasitas satu liter ya, jangan lupa. Kemudian airnya satu liter juga sahabatani. Cukup menggunakan alat dan bahan ini saja sahabatani, tidak ada lagi bahan lagi yang lainnya. Oke, kemudian lanjut kita ke langkah-langkahnya sahabatani. Jadi caranya kita hancurkan jahenya ini. Saya menggunakan cobek seperti ini ya sahabatani. Jadi boleh di blender, bau gelah pakai. Apa saja yang penting tujuannya untuk menghancurkan jahe untuk kita ambil sari-sarinya sahabatani. Jadi kenapa saya menggunakan cobek, ya karena ini sebagai ajaan saya kepada sahabatani semua. Jadi walaupun menggunakan alat seadanya seperti ini, itu kita masih tetap bisa bertani ya. Walaupun dengan alat yang sangat sederhana sekali sahabatani. Jadi kalau sahabatani yang punya blender, itu sangat baik sekali menggunakan blender. Ataupun lesung ya. Jadi cukup seperti ini sahabatani. Kemudian kenapa saya menggunakan jahe? Karena ya itu tadi. Jadi sifatnya jahe itu apabila kita aplikasikan ke kutu kebul, dia akan tidak betah. Karena merasakan rasa panas ya sahabatani. Kemudian baunya dia itu sangat tidak disukai oleh hama kutu. Seperti kutu kebul, kutu trip, dan kutu-kutu yang lainnya sahabatani. Oke sahabatani ya, jadi kita hancurkan seperti ini sampai seharus mungkin. Kemudian sahabatani semua, sambil kita tunggu hancur jahe-nya seperti ini, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabatani semua yang sudah subscribe ke channel Belajar Organik. Kemudian memberikan like dan komen ya. Saya ucapkan semoga diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Dan bagi sahabatani yang baru bertemu dengan channel Belajar Organik, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa didukung channelnya apabila Anda mendapatkan manfaat dari melihat video di channel ini. Dan untuk lebih bermanfaat lagi, sebaiknya setelah melihat video ini, jangan lupa di-share ke sahabatani yang lainnya ya, agar saling berbagi manfaat seperti itu sahabatani. Oke, setelah hancur seperti ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam air 1 liter tadi ya. Ini sahabatani, cukup sederhana sekali caranya. Nah, kita hancur, hancurkan kemudian kita remas-remas. Kemudian kita saring, untuk selanjutnya kita saring menggunakan saringan teh ya, agar supaya tidak menyumbat dari tanki sprayer kita. Kemudian setelah kita remas-remas sampai rata seperti ini sahabatani, jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita saring menggunakan penyaring teh ya, seperti ini. Nah, kemudian ini kan ada ampasnya sahabatani, ada ampas dari jahe tadi ya. Ini jangan kita buang, ini kita taruh di media tanamnya seperti ini sahabatani. Jadi ini juga memberikan efek yang tidak disukai oleh kutu yang ada di tanaman kita sahabatani. Jadi kita taruh di media tanam seperti ini. Ini akan memberikan efek bau yang tidak disukai oleh hama kutu, sehingga kutunya nanti akan pergi dan tidak betah di tanaman kita. Oke, seperti itu sahabatani ya. Jadi kita saring. Kemudian, dengan menggunakan insektisida seperti ini, insektisida organik seperti ini sahabatani, jadi tujuan kita itu tidak membunuh hama ya. Ini hanyalah mengusir hama agar supaya tidak betah tinggal di tanaman kita. Jadi ini tidak mengakibatkan risidu ataupun mereguikan lingkungan sahabatani. Jadi hama itu memang ciptaan dari Tuhan. Nah, tentunya Tuhan ataupun Allah SWT itu menciptakan mahluknya itu adalah mempunyai tujuan sendiri. Jadi memang kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian alam dengan cara memakai sistem pertanian organik seperti ini sahabatani ya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi hama-nya ini pergi, kemudian tanaman kita itu sehat, kemudian alam tetap lestari, berjalan tanpa ada yang dirugikan sahabatani. Oke, kemudian kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Seperti ini sahabatani ya. Dari mulai daun, kemudian batang, kemudian media tanamnya ya. Kita spray. Nah, kemudian ini bisa dilakukan juga untuk perawatan ya. Supaya tanaman kita itu tidak disukai oleh hama ya. Jadi kalau untuk perawatan ya, sama saja. Itu diaplikasikan satu minggu sekali ya sahabatani. Kemudian apabila ada serangan, itu ya kita aplikasikan sampai hama-nya itu benar-benar habis. Jadi memang organik itu harus sabar, tetapi dampaknya pun akan lama. Nah, ini seperti ini sahabatani, ini kemarin sudah saya aplikasikan. Nah, ini sudah bersih ya. Tinggal sisa-sisanya saja ini. Ini sudah mulai pemulihan. Nah, ini. Ini sudah tidak ada lagi kutunya sahabatani. Sudah bersih kan? Nah, berbeda dengan yang ini. Ini baru saya aplikasikan ya. Sekalian saya berbagi kepada sahabatani semua. Cara membasmi kutu hanya menggunakan satu bahan saja. Ya, sahabatani sekumbu semua. Jadi, cukup sekian dulu tutorial acara pasme-basmi kutu ya. Jadi, dengan menggunakan jahe ini, semua kutu yang ada di tanaman kita itu akan hilang, sahabatani. Entah itu kutu kebul, kutu trip, kutu tungau. Insya Allah akan hilang apabila kita mengaplikasikan larutan jahe ke tanaman kita. Jadi, ampasnya itu jangan kita buang, kita taruh di bawahannya. Ini berfungsi untuk mengusir juga ya. Karena memberikan efek bau yang tidak disukai oleh hamak utuh, sahabatani. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di dukung channelnya dengan cara di like, di subscribe, kemudian di komen. Apabila ada saran ataupun kritik, kemudian ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ya, sahabatani. Oke, cukup sekian dulu. Dan saya airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!